Halo Haipi, disangkan soal with Kaniyani Hai semuanya, kembali lagi bersama Viany dari Kaniyani Pada video kali ini, aku mau ajak teman-teman untuk bikin Instagram post di mana kita mengucapkan Selamat Hari Raya Nyepi Tahun Barusaka 1946 di mana hari nyepi ini jatuh pada tanggal 11-12 Maret 2024 teman-teman bisa lihat dulu nih, hasil desainnya akan seperti ini semuanya ini menggunakan Canva Free aja teman-teman udah lihat hasil desainnya? Yuk kita langsung masuk aja ke tutorialnya seperti biasa, teman-teman bisa masuk dulu aja ke canva.com kemudian sign up atau login terlebih dahulu setelah itu, kita akan pakai template social media di sini, kita akan pakai template Instagram post yang ukurannya square 1080 x 1080 pixel setelah teman-teman masuk ke blank page seperti ini langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengganti dulu warna latar belakang desainnya kita teman-teman bisa klik dulu pada latar belakangnya kemudian di sini, kita klik dulu tanda tambah dan kita akan pilih warna latar belakangnya itu dengan warna gradient kalian bisa klik dulu warna gradient di sini kita akan pilih dulu warna pertamanya teman-teman untuk warna pertamanya kode hexnya itu FFE1AE kemudian untuk warna yang kedua kita akan ganti kode hexnya itu dengan FFA508 jadi di sini kita akan pakai warna kuning muda dan juga warna oranye muda supaya membentuk warna matahari pada saat sunset teman-teman juga bisa pilih nih warna gradient yang menurut kalian bagus misalkan kalian pengen bikin nih warna langitnya itu warna biru atau misalkan kalian pengen bikinnya warna sunset yang ada keungu-unguan itu juga boleh banget teman-teman di sini kita akan pilih dulu style dari gradientnya untuk style-nya kita akan pilihnya itu yang circular gradient F5050 jadi warna gradientnya itu membulat seperti ini kalau sudah tonton klik dulu satu kali pada bagian elemen kita akan masukkan shape tonton klik dulu shape di sini warna shapenya kita akan ganti dengan warna hijau untuk jadi base di bagian bawahnya untuk warnanya itu kode hexnya 6D9826 kemudian kita pindahkan dulu ke bagian bawah ya teman-teman kita taruh seperti ini kalau sudah tonton bisa cari aja elemen yang namanya worm storybook balinis kita klik grafik nah di sini tonton akan melihat figura seperti ini kan kalian bisa klik dulu titik 3 kemudian kita klik dulu view collection kita akan menggunakan elemen-elemen dari dalam koleksi ini teman-teman bisa pilih dulu yang pertama adalah figura balinya aku akan pilih yang ini kita perkecil dulu kemudian kita taruh di bagian atas pastikan posisi elemennya kalian berada di daerah tengah ya teman-teman setelah itu kita cari lagi variasi yang lainnya di sini aku mau pakai yang ini bananas offering kita klik dulu kemudian kita perkecil kita taruh di bagian depannya kita ambil juga yang ini kita perkecil lagi kemudian kita taruh deh di sebelah kanannya pastikan kedua offeringnya ini sama besar teman-teman kemudian kalau sudah tonton bisa pilih aja white parasol yang satu ini yang warnanya putih kalian juga bisa pilih variasi warna lainnya cuma di sini aku mau pakai warna putih supaya senada nih sama warna gapuranya kita buat dia rotate dulu sedikit jadi tongkatnya itu kita umpetin ke sebelah samping teman-teman kita rotate dulu ke samping kita perkecil kita pindahkan ke bagian atas copy paste menjadi dua pindahkan ke sebelah kanannya dan kita atur rotasinya kita atur ya teman-teman rotasinya supaya dia sama rata sampai di sini aku rasa udah sama nih teman-teman di kanan dan kirinya ada gambar parasol sekarang aku mau masukin gambar orang balik yang jadi fokus utama di bagian desainnya kita untuk elemennya aku akan pakai gambar orang balik yang lagi berdoa teman-teman bisa masuk aja ke elemen kemudian kalian cari aja balik pre kemudian kalian klik grafik dan kalian pilih aja elemen mana yang mau kalian pakai di sini aku akan ambil yang opsi free ya teman-teman kita klik dulu yang ini kita perbesar sedikit pastikan dia di posisi tengah kemudian klik position klik backward sebanyak dua kali satu dua supaya bagian offeringnya itu ada di bagian depan dari elemen orangnya cuma di sini aku lihat offeringnya itu agak kegedean ya teman-teman jadi aku kecilin aja sedikit yang sebelah kirinya juga sama aku kecilin sedikit untuk di bagian orangnya aku mau kasih shadow supaya dia kelihatan nih dia lagi duduk gitu jadi teman-teman di bagian elemen kalian cari aja shadow kemudian kita ambil aja yang bulat seperti ini teman-teman berkecil dulu timpakan ke arah kakinya kemudian kalian klik position klik backward klik aja backward sampai shadownya itu berada di bawah kakinya dan kalian klik transparansi terus kalian turunin sedikit bagian transparansinya kira-kira di 50 aja teman-teman udah cukup selanjutnya aku akan ambil gambar elemen matahari yang lagi bersinar nondon bisa milih aja gambar matahari yang lagi bersinar atau matahari yang lagi sunset kita masuk dulu ke bagian elemen kita cari aja sun ray masih di bagian grafik kita akan cari yang opsi free nya ya teman-teman aku akan ambil yang ini kebetulan dia tersedia di kanva free kemudian kita perbesar dulu nih bagian bulatannya teman-teman taruh di bagian tengah seperti ini terus kalian atur dulu nih posisinya mau sebesar apa kalau sudah cocok teman-teman bisa klik aja position kemudian klik to back bagian mataharinya sudah secara otomatis langsung berpindah ke paling belakang teman-teman kalau teman-teman lihat di bagian bawahnya sini nih antara grass di bagian bawahnya dan juga bagian latar belakangnya ini kayaknya kosong banget nih di kanan kirinya teman-teman bisa masukin aja elemen grass disini kita cari lagi aja grass tapi kita bukan ambil yang bentuknya seperti ini teman-teman kita bisa masukkan yang ada gambar bunganya atau yang bentuknya itu seperti rumputan contohnya yang seperti ini atau misalkan yang seperti ini atau yang seperti ini bebas ya teman-teman disini ada banyak sekali opsi yang free nya dan kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian untuk bagian grass nya bisa kalian modif-modif juga nih contohnya kalian mau pakai yang ini kalian taruh dulu di sebelah kanannya klik position kita klik aja backward kita taruh si rumputnya itu di depan gambar puranya kalau misalkan kalian mau kasih bunga-bunga boleh juga nih teman-teman kalian bisa cari aja flower kemudian kalian klik grafik terus kalian masukin deh gambar-gambar flower kecil di bagian bawahnya tuh kita taruh aja seperti ini kalian bisa atur aja tata letaknya ukurannya seperti apa misalkan seperti ini kita copy paste lagi kita taruh aja disini kemudian yang besarnya kita taruh disini jangan lupa teman-teman ketika kalian masukin bunga klik position klik backward jangan seperti kelihatannya itu bunganya menempel tapi seolah-olah buat dia jadi satu nih sama bagian rumputnya untuk bagian elemen utamanya sudah kita masukkan nih teman-teman selanjutnya kita akan masukkan teks ucapan selamat hari raya nyepi disini teman-teman bisa klik dulu teks kemudian kita klik heading kita tulis dulu yang pertama yaitu nyepi untuk fontnya disini aku akan ambil yang font script teman-teman nama fontnya itu Mr. Davu kita akan ambil yang ini kita perbesar dulu kemudian kita taruh di bagian bawah kita perkecil sedikit pastikan teksnya di bagian tengah ya teman-teman kemudian untuk warna teksnya kita ubah dulu jadi warna putih selanjutnya teman-teman klik efek kemudian kalian kasih style-nya itu yang lift supaya bagian teksnya itu seolah-olah agak timbul jadinya lebih gampang terbacanya teman-teman untuk intensitasnya cukup di 50 aja gak usah kalian gonta-ganti lagi terus kalian klik lagi teks kita klik subheading disini kita tuliskan selama hari raya kemudian kita pindahkan ke bagian atas teman-teman bisa pilih aja fontnya sesuai dengan keinginannya kalian disini aku lihat font poppins juga cocok ya teman-teman tapi hari ini aku gak mau pakai font poppins tapi aku mau ganti fontnya itu dengan font yang namanya harmatan disini T-nya itu ada dua ya teman-teman A, A, R M, A T-nya dua kali A, N kita pilih yang ini kalau teman-teman lihat disini bagian teksnya itu agak kekecilan ya jadi teman-teman bisa naikkan dulu aja font size-nya sampai tulisannya itu lebih kelihatan jelas nah contohnya seperti ini teman-teman di 22 kemudian kalian klik dulu spacing letter spacing-nya kita naikkan aja sedikit teman-teman di minus 7 kemudian kalian perbesar lagi teksnya supaya kelihatan apakah teksnya udah sesuai dengan keinginannya kalian kalau aku sih aku rasa spacing-nya kurang ya teman-teman jadi kita kasih spacing lagi kita geser lagi ke sebelah kanan nah kira-kira di 47 aja nih oke sekarang sudah selesai kita copy paste aja dan kita pindahkan ke bagian bawahnya di bagian bawahnya teman-teman tuliskan dulu nih tahun ini tahun berapa saka tahun baru saka 1 9 46 kalau sudah teman-teman select dulu ketiga bagian teksnya kemudian kalian klik group dan kalian kecilin sedikit aja terus kalian pindahin ke atasan kenapa kita pindahin ke atasan supaya bagian bawahnya ini tetap ada jaraknya teman-teman ada marginnya kalau misalkan nih teks kalian jadinya terlalu mepet sama elemen-elemennya kalian select dulu aja semua bagian elemennya yang ada di bagian atas kemudian kalian pindahkan ke atasan lagi tuh kita pindahin kayak gini kemudian shape-nya yang ada di bagian bawah kita tarik lagi ke bawah supaya bagian bawahnya ini full disini untuk bagian atasnya sudah ada jarak di bagian bawahnya juga sudah ada jarak yang terakhir aku mau kasih elemen lagi nih gambar bunga bali teman-teman bisa cari aja balinis flower kita akan ambil yang ini yang free aja ya teman-teman kita ambilnya kemudian kita perkecil terus kita taruh di sebelah dari teks kata nyepinya supaya ada ornamen yang sedikit berbeda gitu teman-teman jadinya untuk bagian teksnya kerasanya itu lebih manis sudah deh selesai teman-teman hasil desainnya kita kalau misalkan teman-teman gak mau kasih animasi ataupun musik kalian bisa langsung klik share kemudian kalian download downloadnya sebagai png tapi kalau misalkan teman-teman tertarik untuk kasih animasi di bagian desainnya kalian kalian bisa klik dulu page-nya kalian kemudian klik dulu animate dan disini kalian bisa pilih aja page animationnya mau seperti apa contohnya kita pilih yang pop atau misalkan yang breath tuh jadinya bagus ya teman-teman atau yang drift nah jadinya kalian bisa pilih aja sesuai dengan keinginannya kalian mau animasinya seperti apa kalau kalian kasih animasi ataupun musik di bagian desainnya kalian nanti secara otomatis ketika kalian download file type-nya ini bukan lagi png melainkan mp4 video gimana teman-teman simple banget kan untuk bikin ucapan selamat hari raya nyepi tahun baru Saka 1946 menggunakan kanva free aja yuk teman-teman buat juga versinya kalian tag aku di instagram story dengan hashtag gokan fashion dan mention aku di thank you semuanya yang sudah nonton tutorial hari ini semoga bermanfaat jangan lupa like video ini dan juga subscribe nyalain notifikasinya supaya tonton dapet info lagi nih kalau aku ada update video terbaru lagi jangan lupa juga kamu share video ini ke teman atau keluarga kamu yang lagi belajarkan fa supaya kita sama-sama belajar teman-teman kalau kalian ada request tutorial atau konten lainnya kalian bisa tulis juga nih di kolom komentar thank you dan sampai jumpa di video tutorial selanjutnya bye-bye selamat menikmati